Yang ketiga Yang akan dihisap oleh Allah adalah Ni'mat yang pernah dia rasakan Di dunia Allah berfirman dalam surat Takathur ayat delapan Thumma latus'alunna Yawma'idhin anin na'in Kemudian Sungguh Kalian akan benar-benar Ditanya pada hari itu Yaitu hari hisap tentang ni'mat Dan ni'mat yang dimaksud adalah Perut yang kenyang Air yang dingin Menghilangkan rasa dahaga Kemudian tempat tinggal yang teduh Kemudian Bentuk tubuh yang sempurna Enaknya tidur Semuanya akan ditanya oleh Allah Sebagaimana perkataan Sa'id Ibn Jubair Seorang tabi'i beliau berkata Hatta'an syarbati asal Sampai minum madu Akan ditanya oleh Allah Imam Mujahid Seorang ahli tafsir Dengar si tabi'i beliau mengatakan Akan ditanya setiap keledhatan Dari keledhatan-keledhatan dunia Al-Hasan Al-Basri berkata Minan na'im Al-Ghada' wal'ashah Kan ayatnya tadi berbunyi La tus'alunna yawma'idhin Ini na'im Termasuk na'im Sungguh kalian Engkau akan benar-benar ditanya tentang na'im Termasuk na'im Adalah Makan siang Makan malam Ditanya oleh Allah Kan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Seorang tabi'i Beliau berkata Minan na'im Aklus samani Wal'asali Bil'khubzin naqi Termasuk ni'mat Makan keju Dengan madu Dengan roti Yang bersih Abdullah bin Abbas Mengatakan Termasuk ni'mat Yang akan ditanya adalah Sehatnya badan Sehatnya pendengaran Dan sehatnya penglihatan Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini menunjukkan bahwa Semua ni'mat Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Pernah berikan Kepada seorang hamba Dan itu tidak bisa dihitung Akan ditanya oleh Allah Allah berfirman Di dalam surat Ibrahim Ayat 34 Wa in ta'uddu Ni'matallahi La tuhsuha Jika kalian Menghitung-hitung Ni'mat Allah Maka kalian Tidak akan pernah Bisa menghitungnya Dalam riwayat Imam Tirmidhi Dari Abu Hurairah Dari Abu Hurairah Rasulullah 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 Bersabda Inna awwala Ma yus'alul abdu Anhu Yawm al-qiyamati Minan na'im An yuqalalah Alam nusihha laka jismak Wa nurawika Minan ma'il bari Sesungguhnya Hal pertama Yang akan ditanyakan Terhadap seorang hamba Atasnya pada hari kiamat adalah Dari ni'mat Yaitu pertanyaan Ditanyakan kepadanya Bukankah Kami telah Mensahihkan Badannya Mensihatkan badannya Dan menghilangkan Rasa haus Dengan air yang dingin Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semua ni'mat akan ditanya Coba Apakah kita bisa Untuk Mempertanggungjawabkan Kelak Tentang ni'mat-ni'mat tersebut Terima kasih telah menonton